Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati dosen pengampu Ibu Fatima MPD dan teman-teman sekalian yang menonton video ini kami kelompok 3 akan membahas perbandingan novel almon karya Son Won Pyung dari Korea dengan novel jenius karya Den Setiawan dengan menggunakan metode strukturalisme sebelum masuk ke dalam materi perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Rusita Triani yang kedua ada Zini Rahma yang ketiga ada Thalia Oral Maula yang terakhir ada Silvia Alderafianti selanjutnya ada pengertian karya sastra dan novel karya sastra merupakan hasil imajinasi manusia yang mengambil kehidupan manusia sebagai sumber inspirasinya karya sastra tidak mungkin lahir dari keusangan budaya menurut Ratna tahun 2005.2.312 hakikat karya sastra adalah rekaan atau yang lebih sering disebut imajinasi imajinasi dalam karya sastra adalah imajinasi yang berdasarkan kenyataan selanjutnya ada novel novel sebagai salah satu genre karya sastra yang dibangun oleh unsur intrinsik novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang diedealkan dan bersifat imajinatif novel itu dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti pelistiwa, plot, toko, dan penokohan latar, sudut pandang, dan lain sebagainya menurut Turgian Toro tahun 2009.2.4 semua unsur tersebut bersifat imajinatif unsur tersebut dikreasikan pengarang dibuat mirip dan dianalogikan dengan dunia nyata kebenaran dalam karya sastra tidak perlu disamakan dengan kebenaran dalam dunia nyata dapat teman-teman lihat ada kedua novel yang akan kami bandingkan dari segi strukturalismenya novel pertama yang kita pilih berjudul Almond karya Son Wonpyeong dari negara Korea Selatan pada tahun 2019 pada novel tersebut menceritakan tentang seorang anak yang mempunyai kelainan pada otaknya yaitu spektrum alex timia yang kedua ada Genius karya Dan Setiawan yang berasal dari Indonesia pada tahun 2017 pada novel tersebut menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang menderita Savant Sindrom kedua novel ini memiliki gender ilmiah dan psikologi analisi struktural analisi struktural merupakan salah satu cara untuk menemukan makna keseluruhan dari suatu karya sastra yang menjadi bahan kajiannya yaitu melalui pengupasan dan pemaparan unsur-unsur karya sastra yang membentuk keterkaitan dan keutuhan karya sastra analisis karya sastra dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan mengkaji dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik yang meliputi tema alur, toko dan pendokohan latar, sudut pandang dan lain-lain menurut Burhan Nurgiantoro tahun 2010.237 sementara unsur intrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar cerita menurut Waleck dan Warin Rokmansya 2014.233 mengemukakan bahwa unsur intrinsik karya sastra meliputi biografi unsur psikologi keadaan lingkungan dan pandangan hidup pengarang selanjutnya ada pengertian unsur intrinsik beberapa hal yang meliputi unsur intrinsik yaitu yang pertama ada tema yang merupakan ide pokok dari sebuah cerita yang kedua ada alur mengandung unsur jalannya cerita berupa peristiwa-peristiwa yang ketiga ada tokoh atau penokohan merupakan pemeran dan sifat pemeran yang ditunjukkan dalam cerita yang keempat ada latar yang menunjukkan tempat maupun waktu dalam cerita yang kelima sudut pandang adalah pandangan yang digunakan pengarang saat menyajikan cerita yang keenam gaya bahasa gaya bahasa yaitu penyajian diksi dalam cerita agar membuat cerita tersebut lebih menarik yang terakhir ada amanat amanat adalah nilai-nilai yang disampaikan pengarang melalui cerita yang ia ciptakan pengertian unsur intrinsik unsur intrinsik dibagi menjadi tiga yang pertama adalah latar belakang penulis yang merupakan hal yang memengaruhi bagaimana penulis dapat menuangkan cerita dengan baik yang kedua ada nilai moral sebuah nilai yang berkaitan dengan moral yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya yang ketiga ada nilai sosial yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan sosial yang dituangkan dalam cerita tersebut selanjutnya novel pertama yang akan kita bahas adalah novel berjudul Almond karya Son Wonpyeong dari Korea Selatan unsur intrinsik novel Almond yang pertama ada tema novel Almond ini memiliki tema psikologi yang mengisahkan seorang anak pengidap alexitimia yaitu sebuah penyakit langka yang membuat penderitanya tidak mampu mengekspresikan emosinya dengan baik yang kedua ada alur dalam novel Almond ini menyajikan alur campuran ditandai dengan beberapa bagian yang menceritakan masa lampau dan masa kini yang ketiga ada latar pada novel ini memiliki beberapa latar yaitu toko buku yunjeh sekolah toko roti profesor sim rumah sakit tempat makan dan toko sepatu yang keempat ada sudut pandang novel ini menerapkan sudut pandang orang pertama karena sebagian besar isi novel ini menggunakan kata aku yang kelima ada gaya bahasa pada kutipan setiap orang memiliki dua Almond di dalam kepalanya namanya amigdala karena dibilang mirip biji buah persik atau disebut juga sebagai Almond menunjukkan gaya bahasa personifikasi jadi di novel ini memiliki gaya bahasa personifikasi unsur intrinsik yang lainnya pada novel Almond yaitu tokoh dan penokohan tokoh pertama yaitu yunjeh seorang tokoh pemeran utama yang mengidap alexitimia karena dia mengidap alexitimia itu membuat sifatnya terlihat cuek yang kedua ada ibu yunjeh ibu yunjeh ini memiliki sifat tidak menyerah atas keadaan anaknya dan penyayang begitu pula dengan sifat nenek yunjeh yang keempat ada gon gon ini teman pertama yunjeh yang memiliki sifat kasar tetapi sebenarnya memiliki perasaan yang peka yang kelima ada lidora memiliki karakter ceria dan patang menyerah karakter tambahan lainnya yaitu ayah gon dan profesor shim selain tokoh dan penokohan ada juga untuk intrinsik amanat yaitu kesabaran dan kasih sayang dari seorang ibu jangan melakukan kekerasan atau perundungan dan yang terakhir adalah selalu percaya bahwa dalam kehidupan pasti ada keajaiban selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada novel Almond yang pertama kelebihan novel ini memiliki kelebihan dari pesan moral yang disampaikan dalam ceritanya selain itu novel ini memiliki cover buku yang menarik perhatian remaja karena menggunakan desain yang kekinian buku ini juga memberikan motivasi kepada pembaca untuk tidak menyerah atas kondisi yang mereka alami sesulit apapun keadaan yang dialami novel ini juga memiliki kekurangan yaitu dalam novel ini tidak diceritakan tentang ayah yunje sehingga pembaca bertanya-tanya kemana ayah yunje selain itu karena novel ini berasal dari korea selatan tentu saja akan banyak memaparkan budaya korea selatan yang membuat pembaca Indonesia seperti kita terkadang tidak mampu memahami budaya tersebut ada beberapa bagian juga yang terlalu bertele-tele sehingga pembaca bingung apa inti yang ingin disampaikan oleh pengarang pada slide ini kami akan memaparkan kutipan penjelasan latar novel Almon latar pertama yaitu restoran Neng Mion kutipannya sebagai berikut tak terasa air sudah membasahi ujung celana dan sebelum batis kami kedinginan kami akhirnya masuk ke restoran Neng Mion yang dicari ibu melalui smartphone-nya latar kedua yaitu toko roti Profesor Shim kutipannya ini adalah kali pertama aku masuk ke dalam toko roti tersebut Profesor Shim menawariku sepotong roti krimnya latar ketiga toko buku Yunje katanya dia ingin membantuku membereskan buku dan ketika menemukan buku yang disukainya latar keempat yaitu toko sepatu tiba-tiba aku melihat sepasang sepatu runcing di depan pintu masuk sepatu mewah dengan hiasan serbuk emas latar yang kelima adalah rumah sakit beberapa waktu lalu ibu sudah dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan untuk 6 pasien latar terakhir yaitu sekolah kutipannya aku sendirian menyaksikan pemandangan upacara penerimaan siswa baru dari kejauhan pada slide ini kami akan menjelaskan tentang unsur ekstrimsik novel Almond yang pertama adalah latar belakang penulis penulis novel Almond ini bernama sonwon piong lahir di korea selatan pada tahun 1979 adalah seorang novelist berasal dari korea selatan dia telah memenangkan dua penghargaan sastra yang pertama pada tahun 2016 untuk Amon atau Almond dan yang kedua pada tahun 2017 untuk Solnibangyok atau Countertech of the 30 unsur ekstrimsik yang kedua yaitu nilai moral nilai moral yang terdapat pada novel Almond ini terbagi menjadi dua yang pertama belajar menerima keadaan apapun yang kita rasakan walaupun hal tersebut membuat kita nampak berbeda dari orang lain yang kedua setiap manusia mempunyai kapasitas untuk mampu menjalani hidupnya masing-masing unsur ekstrimsik yang ketiga yaitu nilai sosial terbagi menjadi dua pula yaitu yang pertama dalam novel ini mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan maka dari itu harus saling memaafkan nilai sosial yang kedua yaitu menghargai orang lain dengan cara saling mendukung satu sama lain pada slide berikutnya dalam buku novel Almond juga terdapat kata-kata mutiara seperti kutipan berikut ini dunia ini bisa terlihat berbeda dengan apa yang kau ketahui semua hal-hal kecil yang mengelilingimu bisa menjadi senjata tajam untukmu pada slide berikutnya rumput kami memilih novel genius karya dan setiawan dari Indonesia unsur unsur intrinsik novel genius tema ilmiah pada novel diceritakan ada seorang anak bernama Kabi yang mengidap savan sindrom alur novel ini memiliki alur campuran yaitu alur maju dan alur mundur latar pada novel ini memiliki latar tempat yaitu sekolah Kabi rumah pabroto rumah Kabi lapangan lari pinggir jalan gedung pameran mukisan sudut pandang pada novel ini memiliki sudut pandang orang pertama karena pada novel ini menggunakan kata aku gaya bahasa gaya bahasa pada novel ini menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami unsur intrinsik novel genius tokoh dan penokohan kabi memiliki karakter yang periang memiliki rasa ingin tahu yang besar ibu Kabi memiliki karakter yang sabar dan gigih walaupun ia merawat Kabi sendirian di bawah tekanan lingkungan sekitarnya pabroto guru lukis Kabi dan orang pertama yang menyadari bahwa Kabi memiliki kelebihan serta tidak memandang rendah Kabi seperti yang lainnya Mangudin memiliki sifat yang terkadang menyebalkan tetapi ia juga memiliki sifat yang baik Benny teman sekalas Kabi memiliki sifat sangat amat buruk ia sering menindas Kabi dalam berbagai Profesor Albar merupakan orang pertama yang menyadari bahwa Kabi memiliki keistimewaan pada otaknya yang disebut sebagai Savant Sindrom Amanat Amanat yang terkandung dalam novel ini yaitu tidak boleh berhenti berjuang atas apa yang ingin kita capai bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan jangan memandang seseorang hanya dengan penampilan luarnya saja Unsur intristik dari novel Gedeus kelebihannya memiliki tata bahasa yang mudah dipahami menjadi salah satu kelebihan dari novel ini selain itu novel Gedeus ini memiliki alur cerita yang tidak terduga sehingga memberikan kejutan kepada pembaca perkembangan sifat setiap karakter dalam novel ini juga menarik perhatian pembaca khususnya perkembangan karakter utama yaitu Kabi yang dapat memberikan motivasi kepada pembaca kekurangannya salah satu yang menjadi kekurangan dalam novel ini yaitu terletak pada cover bukunya yang terkesan terlalu sederhana dan tidak menarik perhatian khususnya untuk membaca remaja pada beberapa halaman dalam novel ini juga terdapat cetakan yang pudar sehingga membaca sedikit kesulitan membaca kata tersebut kutipan penjelasan latar novel genius sekolah Kabi padahal aku lagi mau menulis aku cari di meja teman sebelahku gak ada aku cari di meja teman di depanku juga gak ada terus aku cari di semua kolong meja teman-temanku lapangan nari akhirnya Mang Udin mau juga ngelatih aku hari selasa sore ia bawa aku ke lapangan itu pakai sepeda motor rumah Praboto kadang-kadang aku datang ke rumah Pabroto yang ada di Tebet Jakarta Selatan rumahnya rumah tua halamannya luas dan banyak pohonnya pinggir jalan mungkin karena aku jalan sambil ngelamun aku gak sampai-sampai ke rumah aku terus aja jalan tiba-tiba aku sampai di tempat aneh mungkin aku lupa kalau jalan ini pernah aku lewati rumah Kabi terus ibu ngajak aku facebookan di rumah aku sih sebenarnya gak suka ibu juga gak mau ngajarin aku gedung pameran lukisan pameran itu akhirnya bisa terselenggara sesuai jadwal Prof Albrecht tampak senang dan di luar dugaan berlangsung meriah dengan liputan media yang luas unsur ekstrinsik novel genius latar belakang penulis dan setiawan lahir di bandung pada tahun 1965 novel pertamanya berjudul jalan pintas yang terbit pada tahun 1994 novel lainnya adalah opportunist dan genius dan setiawan juga menggarap puluhan buku lainnya baik sebagai penulis atau editor nilai moral yang terkandung dalam novel genius yang pertama belajar untuk menerima diri apa adanya karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri yang kedua menjadi orang yang dapat menahan emosi itu adalah hal yang bagus karena hal itu dapat menjauhkan kita dari tindak kekerasan yang tercelah nilai sosial yang terkandung dalam novel genius peran orang tua sangat berperan aktif dalam terbentuknya keperibadian anak kemudian teman merupakan alternatif untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan diri dalam masyarakat dengan kemampuan pengembangan penalaran masyarakatnya kutipan ini diambil dalam novel genius kamu jangan merasa jadi orang bodoh kamu harus merasa jadi orang yang belum pintar kalau kamu merasa belum pintar kamu akan terus berusaha terus belajar dan terus memperbaiki kekurangan persamaan novel almond dan novel genius pada kedua novel tersebut memiliki gaya bahasa yang cukup ringan mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari kemudian ada persamaan pada alur yaitu alur campuran kemudian perbedaan dalam novel almond dan genius perbedaannya pada kedua novel ini ada pada sudut pandang dan perbedaan latar belakang penyakit yang diidap pada novel tersebut kesimpulan dalam analisis kedua novel tersebut memiliki beberapa kesamaan pada alur konflik yang dihadapi sama-sama memiliki kelainan pada otak dengan hal yang membedakan ialah latar belakang budaya dan zaman yang berbeda dari kedua novel tersebut sehingga kedua novel tersebut mampu menciptakan sebuah karya sastra dengan kemiripan cerita dan karakter tokoh yang dominan sama sekian pemaparan materi yang telah kelompok kami sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal video sampai akhir video semoga dapat bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati